Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen penyamaran yang terjadi pada hewan biasanya identik dengan bunglon hal ini karena bunglon bisa beradaptasi dan menyesuaikan terhadap lingkungannya yaitu dengan cara berubah warna dalam dunia hewan kemampuan menyamar atau kamuflase bukan hanya dimiliki oleh bunglon ternyata ada hewan lain yang ahli dalam menyamar yang menggunakan berbagai teknik untuk menghindari predator atau mengejar mangsa jika dilihat sekilas hewan itu menjadi tidak terlihat hal ini karena tersamarkan oleh keadaan sekitarnya berikut lima hewan unik yang memiliki kemampuan menyamar selain bunglon antara lain satu sotong sotong atau yang juga disebut ikan nus merupakan hewan yang hidup di perairan khususnya pantai dan laut hewan ini juga merupakan makanan yang termasuk kedalam makanan laut sotong merupakan salah satu hewan laut yang paling mengesankan terutama dalam hal kemampuan menyamar mereka memiliki kulit yang dilengkapi dengan sel sel khusus yang bernama kromatofora sel tersebut dapat merubah warna dan tekstur dalam sekejap hewan ini dapat meniru warna dan pola lingkungan sekitar mereka dan juga dapat mengubah tekstur kulit mereka untuk meniru permukaan berbatu atau berpasir keahlian ini membuat sotong dapat berburu secara efektif dan juga dapat menghindari ancaman predator 2 gurita gurita merupakan hewan moluska dari kelas cepalopoda dengan kategori kaki hewan yang terletak di kepala dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utamanya gurita memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengubah warna tekstur dan bahkan bentuk tubuh mereka agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya dengan kromatofora yang ada di kulit mereka gurita dapat menyamar dengan cepat dengan tujuan untuk menyatu dengan lingkungan yang berbeda mulai dari terumbu karang yang berwarna-warni hingga dasar laut yang berpasir selain itu burita juga dapat menggunakan anggota tubuhnya yang fleksibel untuk meniru bentuk objek lain seperti batu atau tanaman laut 3 ikan sebelah ikan sebelah merupakan ikan yang berbentuk datar dengan kedua mata yang terletak di bagian atas tubuhnya kondisi ini membuat ikan ini terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan ikan ini memiliki tubuh yang pipi dan dapat mengubah warna kulitnya untuk menyesuaikan diri dengan dasar laut yang berpasir atau berbatu ikan sebelah merupakan contoh sempurna dari hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya yaitu dengan cara melalui penyamaran mereka biasanya bersembunyi dengan berbaring di dasar laut dan menggunakan kemampuan mereka untuk mengubah warna agar menyatu dengan lingkungan sekitar 4 kuda laut kerdil kuda laut kerdil merupakan salah satu hewan laut yang paling kecil dan paling ahli dalam menyamar mereka hidup di antara terumbu karang dan gorgonia hewan ini memiliki tonjolan di tubuh mereka yang menyerupai tekstur karang atau gorgonia sebagai tempat tinggal mereka sehingga mereka hampir identik dengan lingkungan sekitarnya warna mereka dapat bervariasi yaitu mulai dari merah muda ungu hingga kuning tergantung pada warna habitat mereka kemampuan menyamar yang luar biasa ini membuat mereka hampir tidak terlihat oleh predator maupun penyelam 5 ikan batu ikan batu merupakan salah satu ikan paling beracun di lautan tetapi yang membuatnya lebih menakutkan adalah kemampuannya yang dapat menyamar sebagai batu atau karang dengan tubuh yang kasar dan berbintik-bintik ikan batu dapat berbaur dengan sempurna di dasar laut yang berbatu atau berkarang penyamaran ini tidak hanya membantu ikan batu menghindari predatornya namun juga memungkinkan mereka untuk menyergap mangsa dengan cepat ketika ikan kecil berenang terlalu dekat dan tidak menyadari keberadaan ikan batu akan dengan mudah menjadi santapannya kemampuan menyamar ini menjadikan ikan batu sebagai predator yang sangat efektif di lautan gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi